Wasid sampai minta maaf, lakukan kesalahan di gol kedua Irak. Benar seharusnya tak gol. Wasid akui kesalahannya dan meminta maaf ke Indonesia. Laga seru terjadi antara Indonesia melawan Irak, di mana laga begitu seru terjadi. Kemenangan Irak itu ternyata mengundang kontroversi di gol kedua tim Nas Irak. Pada pertandingan grup D yang dihalat di Ahmed bin Ali Stadium, Doha, Senin 15 Januari 2024, malam waktu Indonesia bagian barat, Indonesia yang ditekan Irak harus kebobolan di menit ke-17 lewat gol Mohanad Ali. Marcelino Ferdinand menyamakan skor pada menit ke-37, sebelum gawang Hernando Ari kebobolan lagi di menit ke-7 injuri time babak pertama. Adalah Osama Rasid yang mencocor bola rebound hasil sepakan Ali Jasip yang ditepis Hernando. Gol kedua Irak itu lantas jadi perdebatan di media sosial, karena dianggap berbau offside. Sebab sebelum gol tersebut, ada peluang berbahaya Irak yang menimbulkan kemelut di kotak penalti Indonesia. Umban pendek dari sisi kanan mengarah ke Mohanad Ali yang berada di depan gawang, dan bola dicocor meski bisa ditepis Hernando. Situasi inilah yang lantas diprotes kubu Indonesia, terutama pelatih Cintayong. Shin sempat terlihat melakukan protes kepada Wasid keempat, karena menilai Ali dalam posisi offside saat menyambut umpan rekannya. Sayangnya, Fard tetap mengesahkan gol tersebut. Karena menurut informasi yang ada di ruang Fard, kali ini adalah utusan dari negara Thailand, yang bertugal saat laga Indonesia kali ini. Karena gol kedua Irak itu sebenarnya harus dianulir karena terjadinya offside, pemain Irak berada sejajar dengan pemain Irak lainnya. Hal ini tentu saja mengundang kontroversi, karena seharusnya tak gol. Wasid pun banyak dipertanyakan keadilannya di laga kali ini. Dan Wasid pun akhirnya tahu kesalahannya di laga Indonesia versus Irak. Wasid meminta maaf kepada bangsa Indonesia karena melakukan kesalahan fatal. Namun laga ini juga menjadi laga buat AFC mengevaluasi Wasid yang memimpin pertandingan dan harus mengevaluasi semua jajaran yang berada di ruang Fard saat itu. Bisa saja Wasid diberhentikan dari tugasnya setelah melakukan kesalahan ini. Karena jika itu tak menjadi gol, pastilah situasi pertandingan akan cukup berbeda. Kami memang mencoba berkomunikasi dengan para Wasid yang berada di ruangan. Namun mereka bilang tak ada masalah yang terjadi. Ungkap sang Wasid setelah laga. Padahal protes-protes Shin Taeyong terus terjadi di sepanjang waktu. Namun beberapa protes Shin Taeyong tak diraukan wasid pertandingan yang bertugas. Baru kali ini Indonesia bisa dirugikan di dalam laga setelah adanya sistem Fard yang katanya canci ini untuk bisa mengetahui kebenaran yang ada. Namun sayang, yang menjadi ruang monitor duka orang pastilah akan ada human error meski sistem sudah mengatakan itu tidak benar. Namun sepertinya kita tak perlu terus meributkan hal ini. Karena laga ini juga sudah berakhir dan tak akan bisa diulangi kembali. Nah, menurut kalian gimana nih gol kedua yang dibuat oleh para pemain Iraq ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak!